Ya selamat siang seluruh warga masyarakat Merauke Hari ini kami bersama teman-teman pemuda Tiba di tempat kediaman para pelajar dan mahasiswa asal Asmat Yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kawan-kawan Ini kurang lebih mereka disini tempatnya Selama kurang lebih 2 tahun Dan para pelajar dan mahasiswa ini harus hidup dengan mandi, minum, dan sikat gigi dari air yang berada di kubangan ini kawan-kawan Air ini berasal dari salah satu selokan ya Dari selokan atau ke pembuangan warga Padahal sebagaimana yang kita kasih ketahui Para pelajar dan mahasiswa itu merupakan tulang punggung bangsa Jadi air ini Minum juga ya bapak ya Termasuk minum Jadi kemarin mereka kondisinya seperti ini Saya temukan mereka Saya nonton untuk tidak lagi menggunakan air ini Jadi mereka sudah tidak menggunakan air ini Cuma kemarin mereka masih gunakan dari air Selokan yang ada dari Hasil limbah atau penduduk yang ada di kira-kira yang besar Saya sudah bilang sama mereka Untuk tidak lagi menggunakan air ini Nanti kita coba cari bantuan Untuk air jeksi Kurang lebih seperti ini Karena begini pak Ini air ini Selain kotor Dia juga hasil dari Atau air limbah yang ada dari Tetangga Karena disini ada satu tinggi Ini kalau kita lihat teman-teman kondisinya Sangat memperhatinkan Karena sangat bersebelahan Persis tempat Penampungan air Tempat minum Bahkan disini terlihat beberapa sampah Terlihat ada sampah-sampah Yang juga mengapung di atas Dan bersebelahan dengan kandang bebek Dan kandang babi Ini mereka tempatin untuk minum air ini Minum sikat gigi dan mandi Nah ada mahasiswa Mana? Bapak? Salah satu ya Salah satu mahasiswa Nah ini mahasiswa yang paling tua Yang ada disini Nah bagaimana Kondisi ini sudah selama berapa lama Hidup dalam kondisi seperti ini? Sejak tahun 2014 Terus bagaimana dengan perhatian dari Pemerintah Atau mungkin Dari lembaga-lembaga lain Yang bersifat Yang membantu secara sosial Sudah pernah ada Sebelumnya belum pernah ada Belum pernah ada Belum pernah ada ya Kenapa bisa kita tidak tinggal di asrama? Karena Saya bisa tinggal di asrama Kalau tidak Bisa saya sendiri Bisa saya berpikir bahwa Adik-adik ini Kalau saya jauh dari adik-adik Tidak bisa Rasanya 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 Apalagi tempatnya Sudah begini Makanya sudah tidak jelas Tempat tinggalnya sudah tidak jelas Kenapa adik-adik Tidak bisa diajak ke asrama Atau bagaimana? Asramanya Saya bisa ajak Adik-adik ke asrama Cuma kamarnya semua saat Jadi kalau 11 orang Saya ajak ke sana Tidak kekuat Sekarang di asrama Satu kamar berapa orang ini? Kondisi asrama Satu kamar Sekitar 5 orang Kalau kita Bentingkan yang 5 Dengan 11 Termasuk saya 12 tidak Ini total semua 12 ya Saat ini yang hidup Dalam pendidikan seperti ini Sudah sejak tahun berapa tadi? Saya sendiri semua Dari 2014 Dari 2014 Sampai sekarang Kalau adik-adik ini 2017 dan 2018 Ini total Apa 11 orang itu Mahasiswa berapa orang Pelajar berapa orang Mahasiswa semua saya Kalau pelajar Ada 11 ya 11 orang pelajar Dari SMA Yang ada di Merauke ya Apa yang harapan? Bagaimana? Harapan kita Suma Kita berpikir Suma dapat di mana Kadang kita Minta bantuan Kemarin di asrama Ada satu dewan Dia semua Dari saya Minta dia Saya ponomor rekinin Satu lima Dan dia 5 juta Untuk terbaiki Sempat penerima Tapi Dua hari Kemudian Tidak ada jawaban Sampai sekarang Sekarang tidak ada jawabannya Ini selama minum air Dari tempat seperti ini Kalian minum air Dari air selokan ini Dekat dengan kandang babi Dan kandang bebek Tidak pernah ada Yang alami sakit Selama ini sakit perut Atau mungkin Penyakit kronis lain Yang Akibat dari minum air Air dari selokan Seperti ini Air ini Pake sumpah Dibidah Kadang Masa dua Kadang sekali dapat sakit Jadi pernah sakit Sering sakit Bagaimana kalau airnya Seperti ini Baru kita tidak dapat sakit Pasti kita tidak dapat sakit Tapi Karena kondisi Seperti terpaksa Harus dikonsumsi ya Terus ya Oke Ini Teman-teman Ini kondisinya Ini para pelajar-pelajarnya ya Kawan-kawannya Ini hari ini yang hadir ini Dari Dari Apa Dari Berbagai macam aktivis ya Tiba Sekarang Datang untuk Dari Orari Dari KNPI Dari HMI Dari Hermor Papua Dari Papuan Pois Juga ini Datang Kemudator Raja Semua Oke kita berharap Masyarakat Merauke yang mungkin Punya kelebihan Bisa bersama-sama Kita saling membantu ya Teman-teman Melihat kondisi Karena ini yang disini Semua pelajar Tulang punggung bangsa Oke terima kasih Selamat siang Selamat siang